Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video dari saya Aku, Larasi Channel Oke teman-teman semuanya Apa kabar hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman, tulur-tulur online Kali ini saya Enggak Enggak membuat video masak Ini video tentang Peranabulan atau tentang Perujingan Begini ya pemirsa Sedikit cerita sambil melihat Peliharaan saya Atau kucing-kucing saya Saya mau cerita Kucing-kucing yang saya pelihara ini Semuanya sebenarnya bukan Kucing yang memang Semata-mata saya itu Ingin memelihara kucing yang Bagus-bagus aja Atau ingin mengobani kucing yang Benar-benar Normal aja Alhamdulillah ya Ternyatanya Adik Miming ini Hidup Pas satu bulan saya Openi Adik Miming ini Ke peliharaan Motor lagi di depan rumah saya Yang meliharaan Motor londrian Saya juga ya Dan Ketika di peliharaan Motor itu Adik Miming ini Ya sepertinya Udah meninggal ya Saya itu juga takut Langsung saya bawa ke dokter Di tempat dokter Itu koma Selama tiga hari Dan sama dokter Disuruh bawa ke rumah Sakit yang lebih besar Intinya Intinya Disken kepalanya ya Lalu saya bawa Ke belitar Ke kota Dan disana Selama satu minggu Adik Miming Dan Alhamdulillah Bisa Sehat Bisa pulih Seperti semula Habis Satu juta Lima ratus ribu Saya bawa pulang Dan Alhamdulillah Saya rawat Sampai saat ini Adik Miming itu Makan Disuapin Memang Gak bisa Jalan normal Jalannya Motor Ya Seperti itu Dan Berkebutuhan khusus ya Intinya ya Alhamdulillah Dengan adanya Dik Miming Rezeki kami Semakin bertambah Gak Semakin berlintah Karena Berlimpah Karena kami yakin Allah akan menyisihkan Rezeki buat Anabul yang saya Obeni Dan ini Ceritanya Kalau yang ini Di pawan belakang ini Ini yang pernah Lahir di Bawah mesin kombin Pak suami Dan memang Buat kami Juga rezeki Akhirnya ya Kita rumah Tapi ditaruh Di belakang Karena kalau Di dalam semuanya Yang jelas Di dalam itu Sudah banyak Bangetnya Kucing saya Dan Yang jelas Selain bertengkar Pasti saya itu Akan ribet Banget ya Ngopeninya Dan ribet Banget Karena kalau Banyak kucing Itu di Dalam rumah Itu kan pasti Itu ya Kalau malam itu Aduh Metangkering sana Metangkering sini Yang jelas ya Bukan Tidak rela Enggak Yang jelas Saya itu Capek bersih-bersihnya Karena yang di dalam itu Sudah enam ya Bersama adik Miming ini Sudah enam Yang di dalam Dan yang di luar Ada Ini Si gembul Anaknya dua Berarti tiga Nah tiga Terus ditambah Satu lagi Itu Kucing Orang Warnanya Juga Seperti Adik Miming Warnanya Kuning Setiap hari Minta makan Itu Memang di luar Tidurnya Di salon Di teras Dan Alhamdulillah ya Kucing-kucing Yang saya Oh Penny Itu Memang Enggak Bagus-bagus ya Memang kami Enggak Melihara kucing Yang bagus aja Enggak Saya itu Memang kasihan Gitu loh Pemirsa Kasihan Enggak Mentolo Gitu loh Kalau saya Buang Atau kalau Saya kasihkan Orang aja Itu Saya itu Enggak Tega Saya takut Enggak Kopen Atau saya Takut Gimana Nanti Badannya Kurus Seperti itu Pemirsa Ya Semampu Saya Sekuat Tenaga Saya Anabul Di rumah Saya Ini Saya Rawat Saya Kasih Makan Sebisanya Saya Semampu Saya Alhamdulillah Allah Itu selalu Memberikan Rezeki Dan Menyisihkan Meskipun Kadang Itu Namanya Manusia Namanya Keluarga Kadang Enggak Punya Uang Sama Sekali Tapi Ketika Si Makanan Kucing Ini Habis Itu Allah Selalu Memberikan Ada Jaya Rezeki Entah Dari Mana Itu Saya Selalu Bisa Membelikan Seperti Itu Nah Ini Ini Namanya Oyen Pak Oyen Ini Persis Seperti Adik Mimin Yang Di Dalam Yang Tidak Bisa Jalan 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 Oyen Ini Tiap Hari Datang Minta Makan Nah Makannya Saya Taruh Di Teras Ini Sama Minumnya Ini Makanannya Pagi Tadi Sudah Saya Kasih Agak Siang Sudah Minta Lagi Pemirsa Nah Ini Wajahnya Persis Sama Adik Mimin Yang Di Dalam Kan Nah Ini Tidurnya Di Son Di Teras Ya Ini Di Teras Depan Kalau Di Dalam Itu Anak Anak Saya Yang Itu Ya Yang Anaknya Si Gembrot Itu Di Dalam Sama Adik Mimin Seperti Itu Oke Dan Yang Melihat Video Ini Saya Yakin Tidak Semuanya Itu Suka Sama Kucing Tapi Saya Harap Meskipun Tidak Suka Jangan Menyakiti Kucing Seperti Itu Ya Kasihan Kan Kan Gimana Ya Siapa Yang Tiga Kalau Seperti Ini Saya Itu Tiga Ini Minta Makanan Lagi Ini Minta Makanan Lagi Ini Saya Ambilin Makanan Di Topless Kami Sengaja Membelikannya Cukup Banyak Khusus Yang Di Luar Biar Saya Itu Tidak Ribet Gimana Ambil Di Dalam Di Bawa Keluar Nanti Kadang-kadang Tumpah Malah Eman Eman G Karena Gini ya Pemir saya Bukan Saya Itu Bermasuk Membanding Bandingkan Atau Pilih Kasi Karena Gimana Kalau Yang Di Dalam Itu Kan Pipis Terus BAB 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 Juga Di Dalam Jadi Saya Itu Kan Selalu Membersihkannya Itu Pagi Kalau Sebelum Masak Itu Kalau Terlalu Banyak Anabul Di Dalam Saya Kan Pasti Waalaikumsalam Pasti Saya Kan Membersihkannya Itu Butuh Waktu Yang Sangat Lama Dan Ribet Nanti Masaknya Akhirnya Kan Kedodoran Seperti Itu Jadi Sebagian Itu Memang Ditaruh Di Luar Biar Di Dalam Tidak Begitu Rumit Atau Tidak Begitu Kotor Ini Saya Mau Minum Oyen Oyen Kelihatan Laper Banget Ini Pemirsa Ya Lupa Berjir gue I Lupa Berjir selamat menikmati